Pas 8 kurikulum merdeka kita masuk halaman 34 bagian speaking, berbicara. Nah disini kita akan diminta untuk bercakap-cakap. Pertama yang A, kita meminta dan memberikan informasi tentang aktivitas-aktivitas atau kejadian-kejadian di masa lalu. Ini yang akan kalian pelajari ya. Pelajari bagaimana meminta dan menjawab pertanyaan-pertanyaan menggunakan ungkapan-ungkapan yang ada pada komik strip, bagian komik 1-3 ini ya. Nah sebelum kita mulai menerjemahkannya, sekarang mari kita perdengarkan bagaimana how to speech-nya, how to spell-nya ya, bagaimana mengucapkannya. Nah ini dia, silahkan kita dengarkan bersama-sama. I remember about the Independence Day celebration. I attended flag hoisting ceremony at school. I also played some games and joined our school parade. What game did you participate in the Independence Day celebration? I participated in the marble, in spoon race, and kerbuk eating race. Did you win the marble and spoon race? Yes, I did. Congratulations. What did you do to win the game? I just kept my balance and my pace. Did you win the kerbuk race? Unfortunately, I didn't win. Oh, I'm sorry. That's okay. Nah itulah how to spell-nya ya. Nah sekarang kita terjemahkan. Apa yang kamu ingat tentang perayaan hari kemerdekaan? Saya mengikuti upacara bendera di sekolah. Saya juga bermain beberapa permainan dan bergabung dengan parade sekolah atau pawai sekolah ya. Nah kemudian, permainan apa yang kamu ikuti pada perayaan hari kemerdekaan? Nah saya mengikuti lomba marble in spoon kelereng di lomba kelereng di atas sendok ya. Dan lomba makan kerbuk. Apakah kamu memenangi lomba kelereng di atas sendok tersebut? Ya, saya menang. Selamat. Apa yang kamu lakukan untuk memenangi permainan tersebut? Saya hanya menjaga keseimbangan dan langkah saya. Jadi langkah kakinya ya. Nah, apakah kamu memenangi lomba makan kerbuk? Sayangnya saya tidak menang. Oh, maaf. Tidak masalah. Nah, itulah untuk terjemahan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.